Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menghadiri deklarasi Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur, yakni Yeni Wahid, yang mendukung calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pernowo dan Mahfud MD. Bergabungnya Yeni Wahid, diakini akan menambah suara bagi Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Zanuba Arifah Hafso, atau Yeni Wahid, resmi bergabung dengan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Salah satu alasan Yeni melabuhkan dukungannya pada Ganjar Mahfud, yakni kedekatan secara personal, serta meneruskan garis perjuangan Gus Dur di ranah pluralisme. Bergabungnya Putri Presiden RI keempat Gus Dur, Yeni Wahid, menambah kekuatan dalam memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Karena kedekatan roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pernowo dan Mahfud MD. Moga Allah SWT, Tuhan yang mengkuasa, melindungi semua langkah-langkah sisa ke depan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Bergabungnya Mbak Yeni di TPN akan banyak menambah suara, khususnya dari NU Kultural, Gus Durian. Ya, saya yakin, jadi dari NU Kultural akan tentunya ikut ke Ganjar Mahfud, karena Gus Durian di Jawa Timur, Jawa Tengah pun ya, dan sebagainya Jawa Barat masih cukup besar, khususnya Jawa Timur, itu sangat besar. Ya, jadi dengan kehadiran Mbak Yeni, saya yakin akan banyak menambah suara. Partai nomor 16 dengan lambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen untuk mengantarkan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Bagus Prasetya Adi, Ainyus melaporkan.